dan isinya adalah mesin poles GLD GLD merupakan sebuah merek yang menurut saya tergolong baru ya sepertinya tetapi varian dari tool GLD ini sudah cukup banyak untuk saat ini oke coba kita unboxing apa aja isinya ini yang pertama buku panduan oke selanjutnya ada kuncinya kunci untuk lepas pasang sepertinya terus ada handle terus kita dapat bonus wool poles satu lalu kita dapat bonus juga pad poles busa poles dua yang satu rata yang satu gelombang seperti ini ya sama-sama warna oren lalu kita dapat tatakan polesnya juga tatakan poles juga seperti ini 5 inci ya diameternya 5 inci oke lanjut dan satu unit mesin poles oke artinya ketika kawan-kawan membeli tool ini itu sudah siap ngebul mas bro sudah siap moles jadi kawan-kawan tinggal beli obat polesnya sudah bisa langsung kerja poles ada toolnya sudah ada handle sampingnya sudah ada tatakan polesnya sudah ada bahkan wool sama pet polesnya pun juga sudah disediakan jadi siap ngebul oke kalau untuk kualitas wool sama busanya ya biasa lah ya biasa aja karena namanya bonus bisa dipakai lah ya intinya bisa dipakai terus mesinnya kalau kesan pertama saya membuka sama memegang mesin ini luar biasa mas bro dia itu finishingnya detail ya seperti mesin mahal kalau saya bilang materialnya kuat dan presisi ini benar-benar bukan seperti mesin yang murah lah kabelnya juga kelenturannya juga oke terus disini ada pengatur kecepatannya disini untuk start stop putaran mesinnya sama sepertinya bisa kita tahan nah bisa kita pantang on seperti ini seperti itu untuk dari sisi luar atau tampilan fisik ini saya berani mengasih nilai 90 mas bro oke coba kita timbang ya berapa sebenarnya beratnya beratnya 1,2 kilo 1,23 kilo kalau sama ini sama ini sama ini hampir 1,4 lah mungkin sama tool sama kerdusnya sekitar 1,5 kilo tetapi saya kurang tahu kenapa di lapak tempat saya beli ini hanya dibanderol 1,2 kilo ya untuk ongkos kirimnya sehingga ongkos kirimnya hanya terhitung 1 kilo seperti itu mas bro oke first impressionnya cukup luar biasa ya kalau menurut saya dengan harga 199 ribu tidak sampai 200 ribu kita sudah dapat tool seperti ini dengan bonus seperti ini tadi jadi untuk tool yang sekelas JLD ini yang saya beli ini J3310 220V 50-60Hz sama 440W ini ada beberapa merek yang hampir sama lah ya kalau menurut saya itu ada Ryu ada Mild Tank ada Modern HNL dan lain-lain harganya kurang lebih aja di sekitar 200an lebih bahkan sampai ada yang 300an lebih dikit lah seperti itu tapi asumsi saya asumsi saya pribadi kalau tools dengan model yang sama spesifikasi yang sama dan harga tidak terpaujauh asumsi saya akan kurang lebih aja kualitasnya ya 11-12 makanya saya pilih harga yang paling murah kalau di lapak lain sepertinya ada juga yang menjual JLD yang seperti ini itu harganya hampir 300an sekitar 250 up sekali lagi ini bukan promosi mas bro ya saya hanya ingin memberikan referensi ke kawan-kawan semua saya tidak ada perjanjian apa-apa dengan si penjual lapak saya benar-benar murni untuk memberikan referensi kalau kawan-kawan punya referensi lain feel free bebas silahkan komen di kolom komentar sama-sama kita jadikan referensi oh ya untuk video review ini nanti akan saya buat menjadi dua bagian ya yang pertama ini nanti kita hanya akan sampai di pengujian torsi seperti apa kalau kita aplikasikan untuk memoles lalu nanti di video yang kedua next video akan coba kita siksa alat ini bukan disiksa tapi akan coba kita optimalkan alat ini saya akan memoles satu unit dengan tiga langkah poles apakah kinerja alat ini bagus atau tidak panasnya seperti apa apakah overheat atau tidak seperti itu mas bro jadi jangan lupa subscribe untuk lihat next videonya oke sebelum kita kita coba untuk memoles kita test torsi kita coba instalasi dulu ya instalasinya cukup mudah kawan-kawan tinggal memasang backing pad backing polesnya ini terus untuk mengencangkan disini ada kunci untuk menahan as yang di bawah lalu kita putar ke sana seperti itu lalu kita tinggal pasang aja pad polesnya seperti ini mas bro untuk handle nya handle samping itu ada pilihan di sisi kiri ataupun di sisi kanan sebelah sana ada dua pilihan seperti ini ini ya kita coba speed nya dari speed 1 dulu seperti ini ini seperti itu mas bro bisa disesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan ini kalau saya baca di spesifikasinya kecepatan minimumnya di 800 RPM maksimumnya di 5000 RPM tanpa beban untuk spek lengkapnya kawan-kawan bisa lihat tabel di samping oke langsung saja kita tes untuk penggunaannya sekaligus kita cek torsinya apakah dia nanti akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya sebuah mesin poles oke kita coba mulai dari speed 1 mas bro ini kita coba speed 1 nya ini seperti apa kinerjanya speed 1 nya masih lemah mas bro torsinya menurut saya ini tidak saya tekan ini hanya sejatuhnya mesin sama sejatuhnya tangan torsinya agak lemah kalau speed 1 kita coba tambah ke speed 2 nah speed 2 sudah mulai stabil mas bro sepertinya kawan-kawan kalau memulai harus menggunakan minimal speed 2 kita coba tambah ke speed 3 kalau speed 3 sudah stabil stabil banget speed 3 torsinya sudah kuat sampai jumpa sampai jumpa di video sampai jumpa di video Terima kasih.